Intro Sesuai arahan juga keputusan yang ditetapkan oleh Mas Ahaye Ini adalah bulan bekti Pak Partai Demokrat Yang ini berbagi dan berduli Di sini kami menyampaikan, perlu melaporkan Insya Allah kami akan menyiapkan paket sembako 5.000 dan 10.000 masker 1.000 vitamin untuk keluarga yang terdampak daripada pandemi Mudah-mudahan hal ini terus menjadi semangat Dan rasa sesama untuk membantu satu sama lain Dan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mas Ahaye Yang sudah sangat membantu, selalu membantu berkomitmen Yang dimana Insya Allah kami suri hari ini akan melepas 3 armada Karena ini bertahap, 5.000 ini akan bertahap Insya Allah akan kami lanjutkan untuk mendistribusikan Mendistribusikan di dalam 12 peta matang Dimana Kabupaten Bangkalan dan Madura Ini juga mengalami masa-masa yang sulit di masa pandemi ini Dan mudah-mudahan apa yang bisa kami berikan sekalipun keterbatasan Ini mudah-mudahan membawa manfaat bagi masyarakat Di Madura khususnya Kabupaten Bangkalan Selain itu kami ada santunan anak yatim Dan juga ikut memperjuangkan rumah tidak layak guni Bagi mereka yang memang berhak untuk kita perjuangkan Kita bantu pembangunan fisik ataupun infrastruktur Kami juga memperjuangkan fasilitas di beberapa madrasah dan pesantren Baik itu pengadaan Al-Quran gratis dan juga operasional untuk pesantren Insya Allah dalam setiap kegiatan sosial kami Ini merupakan komitmen kami Partai Demokrat Juga sesuai instruksi Ketua Umum kami Mas Ahaye Kami terus istiqomah Dalam memberikan perhatian dan kekundulian Untuk masyarakat Madura khususnya Kabupaten Bangkalan Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Tim Hazard Center mengucapkan banyak terima kasih Kepada Ketua Umum Mas Ahaye Kepada Partai Demokrat Dan tentu kita ingin bersama kita kuat dan bersatu kita bangkit Makanya dari saya kurang lebihnya mohon maaf Wallahul Muafiq ila akwami tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal Mas Ahaye Sosok Sikuri Ketung yang masih enerjik karena muda ini Insya Allah Kalau dipimpin oleh yang muda-muda ini Insya Allah cepat Ada di sini Rahasani sebagai anggota DPR RI Komisi 8 Yang beliau baru saja menyampaikan bahwasannya Memperjuangkan masyarakat Bangkalan Baik itu program sendiri dari Partai Demokrat Maupun program dari pemerintah Yang bisa diakses melalui kementerian-kementerian Sehingga kami merasa bersyukur Atas perjuangan ini mudah-mudahan Rahasani Zuber Yang akrab dipanggil Rahasani Juga tetap semangat dan mudah-mudahan sukses Dan kami selaku pemerintah Kota Bangkalan Sangat mengapresiasi dan terima kasih terbantukan Karena dampak pandemi ini sangat luar biasa Mas Ketung Dirasakan seluruh kabupaten, kota, provinsi Yang anggaran yang seharusnya untuk pembangunan ini fokus Tapi di tengah-tengah pandemi ini Harus kita reku fusing dengan penanganan kesehatan Yaitu dampak pandemi dan juga seiring dengan pembangunan ekonomi Dan kami juga sampaikan terima kasih ke Mas Ketung Ahaye Atas bantuan sembako 5.000 paket kepada warga Bangkalan Sekali lagi secara pribadi Dan selaku Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kami tunggu Mas Ahaye Jika ada agenda ke Jawa Timur Mampir ke Bangkalan Insya Allah Di Bangkalan ini banyak menu makanan yang sangat luar biasa Di antaranya bebek Ada bebek sinjah Bebek songkem Kalau Mas Ahaye mencicipi masakan bebek Bangkalan Insya Allah non kolesterol Mas Ketung Karena kolesterol itu adanya di dokter dan di laboratorium Begitu Mas Ini sebetulnya hanya testimoni Tadi saya diminta oleh Rahasani Bukan sambutan Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Ketung Mudah-mudahan suatu saat kita bisa berjumpa Secara fisik bukan virtual lagi Sekali lagi kepada jajaran keluarga besar Partai Demokrat Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulan ini Karena bantuan yang diterima oleh masyarakat Bangkalan Dari Mas Ketung ini Insya Allah sedikit membantu dan bermanfaat untuk keluarga Bangkalan Harapan kami Sinergi ini tetap terjaga Mas Ketung Mudah-mudahan Niat baik kita Ikhtiar kita Untuk membesarkan bangsa Dan membangkitkan Perekonomian di tengah-tengah pandemi ini Di ijabat oleh Allah SWT Mungkin singkat Demikian terima kasih Mas Ketung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan Terima kasih Kepada Bupati Bangkalan Yang Mulia Raden G. Haji Abdul Latif Habib Ibram Untuk selanjutnya Sambutan Dari Ketua Umum Partai Demokrat Yang Kita Banggakan Bersama Dan Menjadi Kebanggaan Kita Bersama Beliau Yang Mulia Bapak Agus Harimurti Yudhianu Yang Kita Kenal Dengan Saapan Akrabnya Mas Ahaye Disilakan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyai wa mursalin Wa ala alihi wa sohbi hajma'in Amma ba'du Marilah sekali lagi kita memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Karena atas ridho dan perkenannya Kita semua hari ini dipertemukan Dalam sebuah semangat Dalam sebuah niat yang insya Allah tulus Untuk bisa peduli dan berbagi Dengan sesama kita sendiri Saya sangat berbahagia Bisa menyapa secara langsung Masyarakat terutama Hadir tengah-tengah kita Para alim ulama Para ustad Para guru ngaji Dan juga Masyarakat lainnya Yang ada di Bangkalan Secara khusus Saya Mengucapkan terima kasih Dan penghargaan Setinggi-tingginya Kepada Bapak Bupati Bangkalan Bapak Raden Kiaya Abdul Latif Amin Yang tadi juga sudah menyapa Dan memberikan testimoninya Kepada kita semua Salam kenal Pak Bupati Saya juga sangat ingin bisa bersilaturahim secara langsung Insya Allah Waktu yang lebih baik lagi Kita bisa Bertatap muka Di Bangkalan tentunya Lebih baik lagi Karena saya juga ingin Sekaligus Menyapa para kader Partai Demokrat di sana Dan juga masyarakat luas Di Bangkalan Semoga Pak Bupati Sebagai pemimpin Bisa benar-benar Kuat tabah Karena saya tahu persis Kita semua tahu Situasinya tidak mudah Pandemi COVID-19 ini Masih Menyisakan Banyak sekali Permasalahan Bukan hanya Ancaman serius Terhadap Keselamatan jiwa manusia Tapi juga Tekanan ekonomi Dan Permasalahan-permasalahan sosial lainnya Untuk itu Kami tentu Mendoakan Semoga Pak Bupati sehat Dan tentunya Memberikan Support penuh Karena kami Partai Demokrat Juga ingin Pemerintah sukses Pemerintah pusat Pemerintah provinsi Pemerintah kebupaten kota Termasuk Bangkalan Karena kalau Pemerintah sukses Berarti Insya Allah Rakyat juga bisa diselamatkan Juga Ekonomi bisa Segera dipulihkan Itu harapan Dan doa Serta ihtiar kita bersama Pak Bupati Dan sekali lagi Semoga sukses Menjalankan amanah Sebagai pemimpin rakyat Di Bangkalan Kemudian Saya juga Ingin Menyampaikan Rasa bangga Saya Dan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Salah satu Kader utama Salah satu Kader terbaik Partai Demokrat Rahasani ini Seorang Tokoh muda Seorang politisi Muda Yang Kita harapkan Punya Karir panjang Pengabdian Untuk masyarakat Tentu Bersama-sama Partai Demokrat Semoga Rahasani Bisa terus Sehat Sukses Dan bisa Terus berbagi Ini adalah Sebuah Bukti nyata Bahwa kita Tidak hanya Menyampaikan Narasi-narasi Yang bersifat Retorika Tetapi Aksi nyata Tentu Lebih penting Karena bagi Masyarakat Hadirnya Para pemimpin Hadirnya Para wakil rakyat Tentu Sangat dinantikan Di masa-masa Yang sulit Oleh karena itu Semoga Rahasani Juga bisa Terus Turun ke lapangan Turun ke tengah-tengah Masyarakat Saya tahu Rahasani Juga dari Awal Aktif Saya ikuti Waktu pertama Kali Kita Luncurkan Gerakan Nasional Partai Demokrat Lawan Corona Termasuk Peduli dan Berbagi Bina UMKM Dan lain-lain Rahasani Bersama dengan Seluruh Kader Termasuk Juga dengan Tim HZ Simpatisan HZ Bekerja Untuk Masyarakat Saya juga Menyapa Disini ada Beberapa Tokoh Yang saya Dapatkan Laporannya Kiai Lengkap Deringati Dan Bermanfaat Semakin Sebagai Anggota DPR RI Masyarakat Yang kita Cintai Di Bangkalan Khususnya Selebihnya Saya berharap Kita Terus Membangun Daya Tahan Kita Sebagai Bangsa Dan Mudah-mudahan Kita Bisa Segera Keluar Dari Krisis Karena Kita Setelah Itu Butuh Untuk Menyatukan Kembali Energi Kita Fokus Kembali Untuk Melanjutkan Pembangunan Pembangunan Itu Ada Dua Poros Pertama Adalah Pembangunan Aspek Manusia Berarti Berbicara Tentang Kesejahtaan Rakyat Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan Sedangkan Poros Kedua Pembangunan Yang Sifatnya Fisik Pembangunan Infrastruktur Untuk Saling Mengintegrasikan Antar Daerah Meningkatkan Konektivitas Dan Tentunya Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kita Itu Semua Membutuhkan Sumber Daya Membutuhkan Anggaran Membutuhkan Kebersamaan Kita Jadi Sekali lagi Semoga Kita Semua Bisa Segera Keluar Dari Pandemi Dengan Solidaritas Kemanusiaan Seperti Yang Kita Lakukan Dalam Acara Sore Hari Ini Mudah-mudahan Itu Semua Bisa Kita Hadapi Bersama Dan Daripada Akhirnya Kita Kita Bisa Melanjutkan Pembangunan Kedepan Armada Bantuan Saya Sudah Lihat Ini Rahasani Tadi Sudah Dilihatkan Videonya Ada Berapa Truck Yang Sudah Siap Untuk Diluncurkan Untuk Dilepas Dan Mudah-mudahan Benar-benar Bisa Segera Diterima Oleh Masyarakat Ada Berapa Truck Rahasani Ada Tiga Mas Ketum Selebihnya Nanti Bertahap Mas Ketum Karena 5.000 Itu Bisa Masuk Semua Ya Terima Kasih Ini Pasti Isinya Udah Penuh Kalau Ribuan Isinya Jadi Mudah-mudahan Lancar Semuanya Rahasani Tidak Ada Kendala Dalam Perjalanan Dan Mudah-mudahan Pada Waktunya Saya Kembali Datang Kebangkalan Dan Menyapa Para Kado Demokrat Dan Masyarakat Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Sekali lagi Terima Kasih Sesuai Dengan Tagline Kita Demokrat Berkoalisi Dengan Rakyat Bersama Kita Kuat Bersatu Kita Bangkit Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Akan Siap Mendistribuskan Di Beberapa 18 Kediamata Di Beberapa Desa Yang Insyaallah Tadi Sasarannya Untuk Penyataan Disabilitas Nanti Datanya Kami akan Laporkan Kepada Mas Ketum Dan Juga Izin Menyampaikan Testimoni Mas Ketum Dari Perwakilan Kiai Kampung Atau Kurung Haji Siapa? Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Mas Agus Harimut Dukul Yang kami hormati Alhamdulillah Kami Ucapkan Banyak Terima kasih Kepada Mas Agus Harimut Dukul Yang telah Memperjuangkan Dan berhenti Dan berkomitmen Untuk Membantu Masyarakat Pertamanya Guru Ngaji Dan lembaga-lembaga Pendidikan Yang ada Di Madura Khususnya Laguna Tindak Lewat Memintun Bulan Bakti Partai Pemutra Dan Udoakan Mudah-mudahan Mas Ahaye Dan keluarga Selalu Diberi Kesehatan Dan Kesuksesan Begitu juga Dengan Partai Demokrat Mudah-mudahan Selalu Diberi Kesuksesan I Diberi If I Diberii Terima kasih telah menonton!